Ingin bebas dan merasa berani di jalanan, seorang pria memasang tanda nomor kendaraan bermotor palsu. Tak tanggung-tanggung pria tersebut memasang plat dinas polisi. Selain melakukan pelanggaran lalu lintas, pelaku juga melakukan perbuatan tak menyenangkan dengan bersikap arogan kepada pengendara lain. Bagaimana kronologi kejadian dan dari mana pelaku mendapat plat palsu tersebut? Berikut penelusuran Jurnalis Kompas TV, Masni Rahmawati. Terima kasih telah menonton! Pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023 setelah mendapatkan informasi tim bergerak cepat melakukan penyelidikan siapa pelaku, koboi jalanan yang merusahkan masyarakat menjadi perhatian publik dan dengan cepat melakukan pengukapan dan pengamanan terhadap pelaku tersebut. viral di media sosial aksi arogan pengemudi SUV hitam di Jalan Raya. Tepat di Jalan Penjaringan, Jakarta Utara, keributan terjadi. Pelaku berhenti di depan mobil korban, memulai percekcokan dan melakukan pengancaman. Polisi akhirnya menangkap pelaku berinisial M. Selain karena onar, plat nomor kendaraan pelaku juga terbukti palsu. Berkembangnya teknologi, berkembang juga tindak kejahatan yang terjadi. Pendagak hukum pun melakukan berbagai cara untuk mengatasinya. Seperti kasus pada pengendaraan mobil yang menggunakan tanda nomor kendaraan palsu. Sang pelaku ini memesan tanda nomor kendaraan palsu di e-commerce dan akhirnya berujung pada perbuatan tak menangkan terhadap orang lain. Kasubik Jatantras Polda Metro Jaya menyebutkan alasan pelaku menggunakan plat dinas polri palsu supaya aman saat berkendara. Usai viral, pelaku bahkan sempat mencoba menghilangkan jejak plat dinas polri palsu tersebut. Pada video viral itu tentunya korban ataupun masyarakat yang melihat video viral itu melihat itu adalah plat dinas. Dari plat dinas itulah, akhirnya viral, ada pembeli jalanan menggunakan plat dinas polisi yang melakukan individasi. Kemudian dengan cepat, 24 jam kita lakukan penyelidikan dan kita bisa ungkap siapa pemilih kendaraan dengan plat dinas tersebut. Dan ternyata kita dapatkan bahwasannya plat dinas yang dipakai adalah plat dinas yang bukan asli atau palsu. Untuk proses penangkapan pelaku ini sendiri, bagaimana prosesnya Pak? Karena pada saat itu ada iring-iringan mobil voltuner yang dikendarai pelaku dengan mobil lainnya. Dari mobil lainnya ini platnya, plat asli. Dari situ kita dapatkan data, dari data itu kemudian kita lakukan konfirmasi pada orang itu dan akhirnya kita dapat informasi yang sebenarnya siang Pak yang mengendarai kendaraan fortuner dengan plat dinas palsu itu. Setelah ditangkap itu Pak, apakah si pelaku ini sempat membuang atau menukar platnya Pak? Setelah mengetahui adanya videonya viral, viral terhadap mobil fortuner dengan plat palsu maka pelaku mencoba untuk menghapus atau merusak plat tersebut dengan thinner dan dengan OB yang menggesek. Namun ada pertinggalan yang masih terlihat. Kemudian juga pada saat proses penghapusan itu juga terikot di dalam CCTV yang sudah teramankan juga. AKBP Samian menyebutkan pelaku mendapatkan plat dinas Polri Palsu tersebut dari situs belanja online. Pelaku memesan dengan mencantumkan nomor acak dan membayarnya beberapa ratus ribu rupiah. Pelaku sendiri sudah menggunakan plat dinas Polri Palsu selama sebulan. Pelaku berdalih mobilnya belum mendapatkan tanda nomor kendaraan bermotor. Nah, untuk pelaku sendiri itu mendapatkannya dari mana ya Pak ya? Katanya dari marketplace gitu ya Pak? Pelaku membeli mobil baru. Kemudian saat itu tanda nomor kendaraan bermotornya belum keluar. Sehingga untuk keamanan di jalan, maka pelaku punya motif untuk memesan plat nomor dinas. Untuk pesan plat nomor dinas itu dari marketplace online. Kemudian setelah keamanan pemesanan, membayar sejumlah 500 ribu. Kemudian plat itu dikirim. Plat dikirim, dipasang, dan itu digunakan selama memang belum keluar tanda nomor kendaraan yang asli. Kenapa dia lebih memilih buat menggunakan plat dinas gitu Pak contohnya? Ya motivasinya agar aman di jalan. Karena tentunya dengan plat nomor dinas itu akan menghindarkan dari rahasia. Karena mobil ini juga selain plat dinas juga sudah di SWAT line, SWAT lab, hitam DOP ya. Kemudian juga ada strobo. Sehingga sangat meyakinkan bahwa mobil ini adalah mobil dinas. Sehingga aman di jalan mungkin dari peraji atau dari nyatopan oleh ketukasi lapangan. Karena arogansi pelaku di jalan menjadi salah satu ciri bagi polisi bahwa pelaku bukanlah anggota Polri. Selain perilaku, nomor kendaraan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan penggunaan kendaraan dinas Polri. Hingga akhirnya Polri menangkap pelaku di kediamannya. Jadi serakasat mata dalam hujung itu tidak terlihat ya karena memang situasi malam. Namun dari hasil penyelidikan kita bahwasannya perilaku yang model seperti itu, itu sudah indikasi bukan aparat. Karena mobil dinas, apalagi itu berplat dinas ya, tentunya penggunaannya pasti juga ada aturannya. Sehingga dengan penggunaan yang seperti arogan di jalanan, seperti koboy jalanan, tentunya sudah indikasi awal. Ya indikasi awal, sehingga dengan dasar indikasi awal itulah kita melakukan penyelidikan. Dan ternyata kita dapatkan informasi, data, kemudian siapa yang mengendarai dan kita mendapatkan fakta bahwasannya memang yang bersangkutan bukan anggota. Baik dari Polri atau dinas apa-apa. Berbicara mengenai plat nomor kendaraan tak asing dengan jasa pembuatan plat yang biasa ditemui di pinggir jalan. Kami mencoba mewawancarai salah seorang pemilik usaha plat di daerah Jakarta Barat. Udin, penjual plat mengaku dirinya merasa takut dan enggan menerima pesanan jika nomor kendaraan yang dibuatkan berbeda dengan surat tanda nomor kendaraan. Udin menjelaskan permintaan pembuatan plat kendaraan harus sesuai dengan STNK. Untuk pembuatannya ini sendiri itu gimana Pak? Bapak misalnya nih ada yang datang gitu kan. Terus Bapak tanya STNK-nya apa gimana Pak? Paling tidak. Dia tanya STNK gitu. Dia tanya itu? Kita tanya apa. Acaknya mana yang bapak-bapak ini? Kalau ada, bisa lihat. Sama ya Bapak, tidak berani tuh sama. Kalau udah gak sama, gak berani kita. Terus kalau untuk pembuatannya ini sendiri, mungkin ada perbedaannya apa gimana gitu? Ada perbedaannya dengan plat-pat motor atau mobil biasa? Yang asli gitu. Yang asli. Kemudian asli gak mirip. Bukul asal ini aja. Acaknya, oh sama yaudah. Kalau sampai mirip banget, dia pake mesin. Udin juga menunjukkan kepada kami penampakan plat yang ia buat dan membandingkan dengan plat yang disebut asli. Udin menjelaskan plat duplikat tidak punya ciri khas yang dikeluarkan oleh korlantas seperti logo dan tulisan korlantas. Masih ini ya Pak ya? Iya, logonya itu. Nah, ada nih, kalau udah nih. Nggak ngambang ininya. Tapi kalau nggak ada ininya, ya kadang polisi iseng, kena tilang. Polisi kadang iseng, kena tilang. Kadang polisi orang ngawak kayak-ngawak kayak ini, ngapake logo, takut. Takut di tilang. Tapi ini ada nih Pak? Nah, ini dong, bikinan diri sendiri dari orangnya. Oh, ini asli? Asli. Ada bacaan koran tersepuri itu. Ada bacaan. Oh, ini kan nggak ada. Itu juga bedanya. Kini, pembuat dan penjual plat kendaraan bermotor dapat ditemukan di beberapa situs belanja online. Pembeli dapat dengan mudah, memesan, dan membeli. Namun, Udin tak ingin berjualan melalui online. Dirinya khawatir hasil plat yang dibuatnya akan menjadi barang kejahatan. Bapak nggak takut atau bagaimana gitu, Pak? Ya, kita kan dia, kita bilang ini lah yang palsu gitu. Dari tak ulang. Dari tak ulang kita tuh. Dari tak ulang. Ya, kita nggak bawa ada logo ini, nggak berani kita. Lagi ada bacaan koran, tasur di. Pak, ada di sana. Ada orang, ada video online. Ada online begitu, dikirim. Ada tanya. Kita nggak tahu. Kita nggak biasa gitu, takut juga. Tapi Bapak nggak jualan online juga? Nggak apa. Nggak berani kita. Nggak berani, Pak? Nggak berani, Pak. Nggak berani aja. Demi ingin terhindar dari rezia atau jumawa di jalan, segelintir orang memesan dan membeli plat nomor kendaraan palsu. Namun, plat nomor kendaraan palsu kini dapat terdeteksi melalui kamera tilang elektronik. Dari layar CCTV, polisi akan menerbitkan surat tilang bagi pelanggar plat nomor kendaraan palsu. Selamat menikmati. Terima kasih.